Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada Terima kasih masih terus menyimak video-video di channel saya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Relay Integrate Jadi di sini banyak yang bertanya di video saya yang terdahulu Yang tentang mobil EV yang mati total Lampu check engine-nya itu tidak nyala Jadi di sini coba saya perjelas Supaya teman-teman semua yang membutuhkan informasi ini Bisa punya gambarannya sebagai bahan acuan Untuk mempermudah mencari permasalahan pada pekerjaannya Jadi pada Relay ini Ini sama seperti di Innova atau Hiluk atau Fortuner Jadi isinya itu ya ada tiga fuse Ada tiga sekring, sekring heavy, sekring klakson sama sekring fog lamp Atau biasanya kalau bukan fog lamp ya Itu sekring AM2 ya Itu biasanya untuk pembagi ke kontak Oke, disini saya jelaskan Tentang Check engine yang mati total ya Sebenarnya Ini saya ambil contoh pada mobil Vios ya Yang juga sama menggunakan Relay Integrate Sekilas sama tapi pinnya itu beda Tapi nanti tinggal disesuaikan saja ya Jadi ini adalah sekring heavy Yang 30 ampere dan yang 15 ampere ini Sekring ECO Ini pada posisi kontak off ya Ini harus ada B plusnya Terus yang 30 ampere 30 ampere yang disini Juga harus ada B plusnya Dalam posisi kontak off ya Ini sama aja pinnya sama mobil Innova Cuma kayaknya posisinya terbalik saja ya Kalau ini di kanan, kalau Innova sepertinya di kiri Nanti tinggal disesuaikan saja Jadi ini sekring heavy Yang 20 ampere Yang kuning ini Nah ini sekring heavy Dan yang ini sekring untuk klakson Terus yang biru ini Yang 15 ampere Ini sekring AM2 Itu sekring untuk pembagi ke kontak Dan yang ini Untuk sekring ECO ECO B disini keterangannya ya Jadi di posisi kontak off Harus ada B plusnya Terlebih dulu ya Dan setelah kita cek Kedua sekring Yaitu sekring heavy Sama sekring ECO Sudah ada B plusnya Itu langkah selanjutnya ya Kita cek di bagian input Terus kunci kontak on Sama outputnya Nah disitu ada apa enggak Dan ini sebagai Biar lebih jelas Relainya saya keluarkan ya Dan ini silakan Disesuaikan Dengan Mobil jenis Innova Atau Hiluk Atau Fortuner ya Jadi lebih gampangnya Kita luruskan saja Ini soket yang Empat ini Sama Sama sekring yang ada di atasnya Nah yang berfungsi sebagai Relay heavy itu Hanya Empat kabel ini aja ya Nah empat kabel ini Yang kuning ini B plus standby Terus yang silver Yang silver ini Kunci kontak on Terus yang putih Setrip hitam Kecil ini Adalah Negative ground Terus yang Hitam Hitam ini Paling pinggir Besar Itu outputnya Yang menuju ke echo Ya Output yang menuju ke echo Jadi Yang kabel lainnya Dihabaikan dulu Yang penting Empat pin ini Ini adalah Pin untuk Untuk Echo Kita cek saja dulu Posisinya Itu posisi Yang kabel kuning Itu B plus Ya B plus Terus yang silver Itu kontak on Oke Biar lebih jelas Langsung Saya Praktikan Pake test pen Test pen posisi Di Negatif Dan ini Langsung ke Pin yang kuning Paling pinggir Sebelah kanan Itu B plus Dan ini kontak on Yang ini ground Yang ini output Nah ini posisi kontak Masih up Belum di on Belum di on Belum di on Belum di on Ini disini harus ada B plus stand by Dan disini Masa Nah Coba Sekarang Kita on On Ini posisi Kontak sudah on Disini harus tetap ada B plus Terus disini Kontak on Harus ada Terus ini ground Karena test pennya di negatif Jadi gak keluar groundnya Dan ini Outputnya Outputnya Yang menuju ke echo Jadi kalau output ini Sudah ada Yang menuju ke echo Tapi lampu check engine Tidak menyala Itu yang jelas Ya ada Ada masalah Di rangkaian yang lain Coba silahkan di cek lagi Bagian box screen Yang ada di dalam Di bagian dalam itu Di poin-poin pentingnya Saja Disitu ada Sekring untuk Evi Atau kodenya Injektor Terus Sekring OBD2 Ya Jadi OBD2 Sama sekring Evi Di bagian box screen Dalam Silahkan diperiksa Ya Barangkali disitu Ada yang Tidak Tidak Terhubung Atau Kurang kencang Atau Ada masalah lain Ya Seperti Consleting Atau Gimana Silahkan di Cek dulu Di bagian dalam Kalau dari situ Sudah aman Coba dipastikan Coba dipastikan Juga Kondisi Dari Mobil tersebut Itu Tidak terpasang GPS Ya Biasanya GPS Yang masih aktif Ataupun Yang tidak aktif Itu GPS tracker Yang maksudnya Ya Itu Biasanya Ya Kalau sudah Sudah Tidak Normal Itu Juga akan Mengganggu Koneksinya Ya Karena itu Pasti Juga Ngambilnya Kalau GPS itu Ngambil Arus Ke Ejo Atau Ke Pompa Bensin Tapi Kebanyakan Pemasangan GPS itu Ngambilnya Ke Arus Yang menuju Ke Ejo Biasanya Begitu Jadi Dipastikan Dulu Tidak ada Kunci rahasia Atau GPS Yang Terpasang Di mobil Tersebut Ya Baik Sampai Disini Video Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Membutuhkan Ya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai